bagus biar tasbih ini apalagi biar tahu kayu-kayu yang mengandung padilat luar biasa dipakai imam-imam bahari itu ada kayu-kayu spesial contohnya apa? kayu tasbih yang harap ke yusr namanya yusr, orang tulisannya itu yusr diambil dari bahasa Arab yusrud yusr artinya kayu pemuda jadi secara sebagian pendapat menyebut bila orang besi kayu itu begaduh kayu itu insya Allah dimudahkan Allah segala-galanya rajakin nyaman urusan nyaman jodoh nyaman berataan nyaman ngarang kayunya aja yusr kayu pemuda dimana kayu itu bisa dia didapat di Laut Merah Mesir dede di Mesir ini andekannya atau di jalan tol nih dede andekannya di di dalam Laut Merah kayu itu begadah di dalam Laut Merah eh anak muda ketahui lah Abah Ikam ini memang ahli maksiat lagi hidup Abah Ikam ahli maksiat macam-macam maksiat digawi Abah Ikam tapi istimewanya Abah Ikam ini banyak baca solawat jadi bahasanya istimewanya solawat terus maksiat jalan kini tibalah kita pada inti acara kita pada hari ini dalam rangkaian peringatan maulid Nabi Al-Muqram Al-Ustadz Guru Haji Muhammad dan Nur dari Kelua kepada beliau waktu dan tempat kami bersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati ya ahlat darak ya ahlat mawatin ya ahlat naubah ya ahlat nur amma ba'ad ya mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kepada beliau-beliau adalah merupakan tuntunan agama kita hubbun nabi wal ahli dini wa mazhabi haqqat wa yaqini cinta kepada nabi dan cinta kepada turunannya nabi keluarganya nabi merupakan agama kita tuntunan agama kita mazhab kita dan keyakinan kita beradaan yang mulia para tuan-tuan guru alim ulama para pewaris ilmu baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan kepada beliau-beliau adalah kewajiban kita juga karena ujar rasulullah akrimul ulama' fa'innahum indallahi purama'u mukramun muliakanlah orang-orang alim karena mereka itu orang yang terpilih dihadapan Allah dan dihormati dimuliakan dihadapan para malaikat Allah memuliakan malaikat memuliakan masa kita manusia kata memuliakan nah maka kewajiban kita memuliakan kepada orang-orang alim yang ulum hormati para tokoh-tokoh tutuha-tutuha masyarakat hadirin hadirat jamaah peringatan maulidir rasul yang ulum muliakan yang ulum banggakan mudah-mudahan sabarataan yang hadir dan yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini semuanya mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini malainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita panjatkan kehadrat Allah dan tentunya dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad s.a.w hari ini saat ini kita bisa berkumpulan di dalam masjid yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia untuk mengingat sosok yang paling mulia sosok insanul kamil manusia sempurna yang tidak pernah ada tandingannya sejak zaman dulu kalah sampai kapan saja baik dari segi ketampanannya fustur batang tubuhnya ilmunya sifat mulianya budi pekerti luhurnya kesempurnaannya ketinggian makomnya kehebatan mu'jizatnya tidak akan pernah ada sesiapapun yang bisa mengalahkan dan menandingi Nabi kita Muhammad s.a.w hari ini kita berkumpul mengingat maulid beliau peristiwa yang paling utama dalam sejarah Islam karena maulid merupakan awal daripada berataan peristiwa yang lain kalau kalau tidak ada maulid kalau tidak ada hijrah kalau tidak ada maulid kalau tidak ada isram kalau tidak ada maulid kalau tidak ada patuh makah dan lain-lain sebagainya maka maulid ini kata Syed Muhammad al-Maliki merupakan peristiwa yang paling pokok dalam Islam adanya maulid lalu ada peristiwa beristawa peristiwa bersejarah lainnya yang kemudian menyusul diawali dulu maulid nah maka sehingga ketika lahirnya Nabi kita Muhammad 12 Rabi'ul awal tahun gajah 571 masjid itu itu hari yang mana lebih afdol daripada Laylatul Qadar andaikan kadada hari maulid kadada jua Laylatul Qadar nah hari ini kita bersama-sama kumpul memperingati maulidnya beliau maulid seorang manusia ciptaan Allah yang tidak akan pernah ada sesamaannya Habib Ali menyebutkan dalam maulidnya falatajidu makhlukun fil wujud alami thalih kadada satu makhlukun engkau kadapacang mendapati satu makhlukun yang mirip nangkawa menyamai dengan Nabi Muhammad kadada nangkawanya berataan kadada nangkawa menyamai Nabi Nabi kita hajan yang paling unggul daripada semuanya Allah ma'asya alam ma'asya al-muslimi rahimah kumullah pada hari ini ulun akan melanjutkan pembahasan pembahasan beberapa hari yang telah lalu karena hari ini kembali diliput oleh mas streaming yang sudah mulai hari apa mengikuti rehlah maulid ulun karena ini ini saja yang melet jadi ulun pandiran tidak boleh sama mau kada mau caramah belah ini yang malam ini amun yang ada di lab caramah malam tadi kawa dibuat sini tapi tidak jadi lab jadi sama jadi pikiran minik yang mikir akan apa disampaikan ini bang ano gara gara di lab streaming paksa mikir akan disampaikan ya tapi ada hikmah dibalik itu apa hikmahnya ulun lebih banyak mutola'ah itu hikmahnya karena diliput oleh channel yang sama maka kita harus mencari pembahasan yang berbeda supaya pembahasan bisa berbeda tentunya mutola'ah mutola'ah itu penting bagi orang penonton ilmu penting bagi orang pengajar ilmu penting dulu almarhum dokter sa'id ramadhan al-budi itu kada mau ma'ajar bila sidin kada mutola'ah pernah sidin ma'ajar kalau kada hilang masalah tauhid kalau kada hilang majlis itu membicarakan kitab masalah tauhid lalu disuruh orang karena waktu ada kosong disuruh orang membahas pikih kada mau sidin maaf sidin aku kada membahas pikih karena yang kumutola'ahi dari rumah kitab tauhid aku kada mutola'ah kita pikih jadi maaf sidin kita kada belajaran pikih malam ini karena kada dalam daftar mengajut aja kisahnya itu alamah alim benar orangnya habib umar sering menyuruh beliau jadi imam bila tak kumpulan habib umar bin hafiz itu sering menyuruh beliau jadi imam bila sudah tak kumpulan berataan ulama-ulama dunia sekelas doktor sa'id ramadhan al-buti alamah alim benar kada mau menyampaikan sesuatu kalau belum dimutolahi tujuannya apa supaya dalam menyampaikan dakwah itu tidak tersalah kada beraramang nah dintokan kita amun kada mutolalah pian bisa beraramang asa ingat asa kada bila asa ingat asa kada jerah bibjin dan dosah disampaikan khawatir mong kita menyampaikan itu salah akhirnya jadi bermasalah nah jadi kalau pian hendak mengikuti rehlah maulid yang ulun sampaikan di dalam bulan maulid ini silahkan cek di channel youtube resmi kami ada dua satu mt sabilul anwar silahkan pian cek tekan tombol lonceng untuk subscriber atau pian lihat mas streaming biasanya yang melipas streaming sebentar kemudian karena ada live dari mt sabilul anwar jadi dua channel ini channel resmi kami yang meliput perjalanan rehlah maulid kami dari pembahasan maulid yang terdahulu ulun mengambil kepada pembahasan kitab simtub durar yang dikarang oleh al-habib ali bin muhammad bin hussein al-habshi pembahasan mengenai rasulullah asyrafi badrin fil kawli asyraf dan seterusnya sampai waman bihablin nabi tawazzak itu sudah kemudian inna fatahna laka fatham mubina sudah lakad jakum sampai fa'in tawallau wahu ragul arish nautin itu sudah tadi malam selesai pembahasannya maka hari ini kita menyambung ayat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita berada ayat yang terakhir penutup daripada bacaan al-qur'an nya inna allaha wa malai katahu yusollu na'lan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah Allahumma sallim wa sallim alaihi wa alaihi di dalam ayat tersebut Allah memulai kalimat manja baik baik Allah memulai kalimatnya dengan kalimat inna lit tauqir untuk menguatkan inna inna allaha wa malai katahu yusollu na'lan nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat yusollu na'l pakai bel mubarak untuk tufidut dawam istimrar berkesinambungan sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu dan selalu bersolawat ke atas nabi muhammad Allah Allah bersolawat bentuknya rahmat rahmat Allah selalu dicurahkan kepada nabi muhammad selalu dan selalu tidak pernah henti dicurahkan oleh Allah kepada nabi muhammad malaikat selalu dan selalu bersolawat kepada nabi malaikat memintakan ampun untuk nabi muhammad apakah nabi muhammad berdosa tidak istighfarnya para malaikat untuk nabi menambah tinggi derajat nabi kita muhammad sallallahu 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 minna wa atihil wasilah wassyarafawat derajat al-aliyah terrafiah derajat al-aliyah terrafiah nabi terus naik tiap hari naik 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 karena malaikat selalu dan selalu mengucapkan salawat kepada nabi jadi derajat nabi itu makin waktu makin naik makin hari makin naik naik terus naik itu derajat nabi kita muhammad kalimatnya disitu cuma yusallun kadada yusallimun Allah dan malaikat cukup mengucapkan salawat kepada nabi muhammad kalimat salamnya yang diperintah mengucap salam kepada nabi itu kainah kita ya ayyuh alladzina aman sallu alaihi wasallimu taslimah pelamarnya ada dua salu wasallimu salawat dan kirim salam kepada nabi muhammad kalau Allah dan malaikat cukup salawat saja itu sudah mencukupi untuk semuanya tapi untuk kita orang yang beriman disitu di khidtab oleh Allah kita orang yang beriman dipandiri oleh Allah di perintah oleh Allah ya ayyuh alladzina aman oi orang orang yang sudah beriman oi orang sudah beriman salu salawat atas nabi muhammad kirim salam kepada nabi muhammad yang di khidtab disitu bukan orang islam tapi orang beriman tidak semua orang islam mau berujuk salawat tapi yang pasti berujuk salawat kepada nabi itu orang beriman nah di ayat salu alaihi wasallimu taslimah ini ulama macam-macam pendapat ada yang mengatakan salu wasallimu itu wajib satu kali dalam seumur hidup di luar sholat di luar sembahyang kita wajib bersalawat kepada nabi muhammad salawat dan salam kepada nabi muhammad sekali seumur hidup wajib sekali seumur hidup tapi mensawat baca salawat wan nabi di luar sembahyang sekali seumur hidup di mana berdiam di banjar sini ada harapan seumur hidup apalagi sarwan mulut hari mungkin seumur hidup kalau pamalar pulang itu bakil pamalar anjar rasulullah dalam riwayat sayidah aisyah suatu malam menjahit ketika menjahit jarumnya gugur ngarahnya lantai nabi itu kan pasir ada debat tehel kayak kita kayak ini peng bekarpet karpet baham baham bel gugur bahar sayidah aisyah mencari ada debat lalu rasulullah masuk ruangan tadi jadi tarang berteran aisyah pun melihat langsung kepada jarum ketika aisyah dapat lawan jarum aisyah memandang kepada nabi muhammad lalu berujab alangkah terangnya wajah biar wahai rasulullah apakah ada kainah orang yang melihat biar adalah melihat ini tarangnya muhab biar adalah melihat apa jawab nabi ada wailun liman lam yor ni yaw mal qiyamah calaka orang yang melihat aku di hari kiamat jara isyah siapa nabi menjawab al-bakhil bakhil siapa man zukir tuindahu falam yusolli al-ayya Allah masalli ala muhammad orang bakhil itu orang yang bila disambet ngaran nabi ini orang 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 membuuh membuh membuh mengerti apa bahasa banjar membuh mampu menuh lain menuh 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 beran itu muda kaya orang membuh hidup muda kaya orang banyak pikiran orang rambi bersalawatan berdoa berkuciakan menyahut ramiknya itu orang pemalar dan ini risikonya di hari kiamat bisa melihat wajah nabi muhammad tarang wajah nabi kita timbul gara gara lagi hidup orang menyambet ngaran nabi ini karena mau menyahut karena mau baca salawat kepada nabi muhammad ada ulama mengartikan salu itu tadi kepada nabi satu kali seumur hidup tapi di luar salat imam syafi'i memasukkan salawat dan salam kepada nabi muhammad itu termasuk rukun di dalam tahiyyat akhir tapi gurunya salimnya kada Allahumma salim ala sayyidina muhammad raja yes salamnya dimukaan attahiyyatu lillah assalamualaika ayyuhan nabi itu salamnya berhulu jadi solawatnya kada perlu lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad kama salam ta'ala sayyidina ibrahim kada perlu lagi salamnya sudah dimukaan andaikan assalamualaikanya kada mau kada mau kita wajib Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad mau kada mau kaito tapi sudah ada assalamualaika ayyuhan nabi dimukaan jadi salamnya berdahulu lalu salawatnya menyusul berdudi imam syabi'i memasukkan dalam madhab beliau ini termasuk rukun di dalam tahiyyat akhir termasuk rukun kau li nang mana apabila talinya kita kadang dengar bacaan kada sah talinya kita sorangan kada talinya orang bang talinya kita seorang kecuali boleh kita kadang mendengar bacaan itu kalau ada bunyi nambang ganggu bunyi orang majinsuk kita sembah yang kadang dengar bacaan kada bapak atau bunyi mobil sing nyaringan atau bunyi jinsit sing nyaringan kita kadang dengar atau bunyi hujan sing darisan hujan itu daris selain labet daris labet kalau dilarap daris hujan daris selalu kita kadang dengar kada bapak dimaklumi aja atau desa talinya tulik kada bapak juga tulik ini dengar berapa jurang anggur sekilo aku enggak tulak sarwan orang bertakun anggur sekilo enggak tulak sarwan talinya bermasalah ibarat benang di TV itu haji bulut haji bulut tebila pandiran orang ini lain jawaban haji bulut nah ini masalah salawat dan salam kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam orang yang banyak baca salawat khususnya di akhir zaman ini insyaallah salawat ini yang akan menjadi syaykhul murabbinya pembimbing inya wasil ilallah pembimbing inya sampai menuju kepada Allah shalawat tapi harus banyak shalawat ada pernah guru kita menjelaskan shalawat yang bisa menjadi pembimbing untuk diri seseorang kalau tidak khilap setiap hari 12.000 sanggup sanggup kan kita ulun jangan sanggup eh ada sanggup kenapa kita harus kayak itu akhir zaman ini mencari guru yang mursyid uyuh syaykh syaykh murabbim sejurnya ada tapi kita kadai dapat mencari ibarat pun ada diumpamakan kayak belerang warna habang uyuh mencarinya ada tapi dimana sulit kita mencari syekh murabbim untuk menunjukkan kita kepada Allah nakaya orang bahari habib soleh tanggul bisa wasil kepada Allah dibimbing oleh habib abu bakar gerzik habib abu bakar gerzik bisa sampai kepada Allah dibimbing oleh habib alih habsi pengarang maulid 15 tahun khalwat dikeluarkan oleh gurunya anak murid habib alih bin muhammad bin idrus al-habsy tiga hari gurunya munajat hanya rekawa mengeluarkan habib bakar orang-orang bahari itu kita ini siapa nama irit tangkap lapasan kita ada nama irit untung kalau kita masih ada guru yang memperhatikan tuhir batin kita untung benar pun ada dapat guru atau pian dapat guru yang langsung mengarahkan pian berdapat dengan nabi muhammad pingkuti sidin sampai mati jangan dilepas lagi tapi mencari ini uyuh kalau hanya sekitar mencari khutbah ahli khutbah ahli ceramah banyak banyak alim lisan pintar pandir alim dalam pandir banyak tapi 6 membimbing kepada baltiniyah seseorang sulit dicari tugas kita mencari sampai dapat kalau kita tidak dapat maka mau salawat menjadi guru kita kalau kita tidak dapat syekh salawat banyak tiap hari kalau tidak khilap guru kami berhari menjelaskan 12.000 setiap hari ikram jasidin bila mengamalkan 12.000 sehari ikram akan merasakan ditarik oleh Allah menuju kepada jalan sampai menikmati surga sebelum surga orang dapat makrifat itu merasakan surga sebelum surga surga disana belum lagi disini sudah merasa surga jadi orang orang sudah dapat makrifat mereka itu punya prinsip disini senang disana senang dimana mana hatiku senang itu prinsip orang amun himong terus surga surga tapi kawahlah kita himong terus kenyataannya bang kita kerancakan kawah menyandang hujungnya menggerunum juga nah inilah kita kenapa kita kita kade debis siku guru dan mursyid membimbing kita mudah kita dipertemukan Allah dengan guru yang mursyid sekira-kira kawah menyelamatkan kita dunia sampai asrat nah shalawat salah satunya menjadi guru yang bisa membimbing kepada kita di dalam kitab tanqihul qawul al-hasis syarah lubabul hadith ini disebutkan bagaimana padilat-padilat orang basalawat diantaranya diantaranya sebagian sahabat berucap lawan nabi sallallahu sallallahu ashran laman sallallahu alaih kemaratan wahidatan hal lalika limankan hadir al-khalaf salawat Allah 10 kali gasan orang yang basalawat 1 kali kepada nabi apakah itu jersahabat gasan orang hatinya hadir atau apa sahabat ini bertakun kan nabi bersabda man sallallahu alaih wahidatan sallallahu alaihi biha hashran siapa yang basalawat lawan aku sekali jernabi Allah ta'ala membalasnya 10 lalu ditemuni sahabat Allah ta'ala membalas 10 itu gasan yang basalawat ingatkah atau yang lalai kita konek oleh sahabat kalau lah jernabi kita kada harus hadir hati tetap salawat sekali dibalas 10 itu itu diperuntukkan gasan orang-orang yang maha ya bang pikirannya sambil basalawat tapi mahu ya bang sambil basalawat kada ingat baca ayat tapi hatinya ada ke pasar ada ke baru ada hatinya ke mikirkan bini mikirkan laki mikirkan anak lalai hati itu dapat 10 pahalanya sekali salawat dapat 10 dan Allah ta'ala memberikan kepadanya seperti gunung-gunung pahalanya inilah maka kada tahu berapa ukuran pahalanya kecuali Allah nah jadi satu salawat dibalas 10 ternyata ini untuk orang yang lalai paham gak seorang hatinya mahu ya bang orang hatinya nama hayal ini dapat 10 amun kita bersalawat satu kali tapi hati kita husyu ingat kepada nabi ingat kepada perjuangan nabi itu pahalanya kada kawad diukur nang tahu pahalanya cuma Allah ta'ala paham itu padilah orang musylawat kita kan keranjakan mendengar 11 10 11 10 ternyata ini peruntukannya lain 11 10 ini geser salawat nang kada ingat amun kita ingat satu balas annya kada dihitung hitung kecuali Allah nang tahu pahalanya itu luar biasanya pahala salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masha'allah benarlah apalagi di dalam keseharian kita kawam amalkan salawat sampai seribu kali di dalam hadith nabi menyebut man masha'allah alaihi alfam ratin lam yamut hatta yuk syara lahu bil jannah siapa nang bas salawat lawan aku seribu kali kada pacang mati kecuali diberi habar udah masuk sorga di sorga kayak ini kayak ini tempatnya artinya orang nama amalkan salawat seribu sehari bila inyah hendak mati itu datang malaikat membawakan habar eh pulan bin pulan tunah rumah ikam di sorga tunah istana ikam di sorga tunah nekmat gesen ikam di sorga itu berkat ikam sehari ma'amalkan salawat seribu kali ngodin tuh kawalah kira-kira seribu seharilah kawah aja namulah kadak wato pengulir nafsu mulah kadak kawah seribu seikit sallallahu alam muhammad sallallahu alam muhammad seribu cuma namulah banyak tunah nafsu ma'ayuyuhnya hanya 500 nah itu nah itu namulah uyuh orang bahari bersalawat sampai 25.000 habib abdullah bin hussein bin taher salawatnya sehari 25.000 wali-wali yang lain puluhan ribu salawatnya kita seribu udah sanggup habib mundir itu beliau ada bisi tasbeh seribu biji kalau biasa melihat habib mundir di acara itu tasbeh itu dibawakan khadam sidir khadam sidir membuahkan tasbeh bila sampai habib mundir duduk tasbeh itu diandak dihadapan sidir seribu biji tasbeh itu biasanya bila di majlis sebelum habib mundir ceramah itu biasanya tuntung baca seribu tuntung baca seribu salawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihissalam itu habib mundir seribu biji tak ada harapan lah tak tukar tasbeh seribu biji itu bagus biar tasbeh ini apalagi biar tahu kayu kayu yang mengandung padilat luar biasa dipakai imam imam bahar itu ada kayu kayu spesial contohnya nabah kayu tasbeh nang nang harata user namanya user user orang tulisannya user diambil dari bahasa arab yusrud user artinya kayu pemuda itu dipakai oleh ulama besar bahari ulun kadang ingat lagi mon kadang imam syekh atijani atau syekh albadawi ulun kurang ingat sidin betasbeh pakai kayu itu jadi sebagian pendapat menyebut bila orang besi kayu itu begaduh kayu insyaallah dimudahkan Allah segala gala rajaki nyaman urusan nyaman jodoh nyaman berdataan nyaman ngaran kayunya aja user kayu pemuda dimana kayu bisa didapat di laut merah mesir dd di besiri dd atau di jalan tol dd andakan di dalam laut merah kayu itu di dalam laut merah itu diambil orang kain nadi diulang jadi tasbe biasanya warnanya hitam biasanya warnanya hitam itu kayu user urang banjar sapalih menyembat user ini kayu bahar kayu bahar karena diambil dari laut disambut disambat kayu bahar nah larang lumayan harganya ada 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 pian busy lah adalah busy kayu user kadedak kadedak salah satunya kayu kayu user pian pengguru adalah busy aduk ini nanti user kayu user asli kayu user user pulun dihadiah orang di makkah waktu di makkah di hadiah orang guru kami nukar akan pihan spesial kayu user oh masya Allah kasih banyak lawas dahulun bercita-cita ya Allah pabila ulun busy tasbih user tanda pas di beri orang danda pulun beri perbihan ulun just tinggal busy ulun sayang itu ada juga kita bisa tasbih kayu sembilan macam kayu 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 ini adalah kayu yang ditakutani oleh bangsa jin jadi kayak kayu kilor kayu apa apakah itu ngaran ngarannya sembilan macam itu kayu kayu bangsa jin takutan kalau pian pernah melihat ulun bawa tasbih warna warni itu kayunya sembilan macam ada tasbih warna warni di tangan ulun biasanya hari ini ulun terbawa tinggal di rumah hari ini giliran user yang dipakai karena ada giliran sembilan kayu kayunya barang sembilan macam dulu busy namun bini itu kayu barang macam macam abib mundir tasbih 1000 biji bila duduk duduk itu ngatik tas sudah sampai tuntung baju salawat wajar habib mundir itu rancang mimpi rasulullah ketika sekolah di kota terim bajar berapa tahun selama menuntut ilmu kalau tidak khilap 80 kali mimpi bertemu nabi muhammad wajar sidin mulia karena orangnya dekat dengan nabi muhammad sampai sudah anak meninggal dunia umur sidin kalau tidak khilap 38 tahun atau berapa itu sudah dipadahi oleh rasulullah mundir kamu nanti bersama aku kumpul ketika umur 40 tahun sudah dipadahi nabi ikam tak kumpul aku umur 40 habib mundir siap siap ketika umurnya sudah mendekati 40 tahun sidin besisim pun siap sudah dihabari oleh nabi kita muhammad untung nyalah orang nangka itu kita nipang tak mati dihabari nabi ini jadi pertanyaan si din untung kita apa anak mati adalah nabi jangan jangan anak mati hantu malam nabi ilang malam ini gendrowo nabi ilang malam esok bersama dengan aku berarti kumpul buah nyalah naudzubillah min dalik naudzubillah min dalik rabib mundir rasulullah nabi ilangi memadahi ikam meninggal umur 40 ujur pas 40 tahun meninggal sidin berkat apa beliau dekat dengan nabi muhammad berkat banyak sidin salawat kepada nabi nabi untung benar tapi kadah hanya salawat beliau putuh akhirnya bergabatan menuruti nabi sidin menuruti nabi nabi pakai apa namanya nabi pak apa nih jambal napa bejabiz bejabiz bejenggot rapi penampilan rasulullah kada besi singot kalah habib mundir dikikis sidin disini bejabang besi singot mbah itu senyum sidin selalu garing sekalipun hadir majlis nah tetap kurehing menyapa jamaah sampai dibawa pakai nangra ranjangan yang itu ke majlis di masjid al-munawwar nah dadah tetap tetap senyum santun kepada para jamaah bayangkan akhlak nabi ini akhlak nabi senyum nabi ketujuh kurehing itu dipakai oleh habib mundir kemana-mana habib mundir menuruti bagaimana nabi kita muhammad pakaian nabi dituruti sidin akhlak nabi dituruti sidin siwak kada pernah tertinggal kita siwak rancak tertinggal iyalah amun rokok tak berbuat arus bang amun rokok kada suah terpisah rokok lan pancis namanya berokok tapi siwak kerancakan tertinggal kadada kita bisa siwak lah siwak menukar siwak nukar siwak kanan sunnah nabi cuma siwak itu sebulan paling lawas buang tiga hari buang ada yang seminggu buang paling lawas sebulan ini siwak sepuluh tahun berjara di tasbih dopa culan siapa malajari mudi mudi ada jana berjara di tasbih anda di masjid seikong datang busuk seikong datang busuk ya Allah siwak bayi jaman makroh makroh kecuali tabarruq asharil ulama wal habaib kada papa maambil berkat bakas ulama dan habib kada papa pengintok amunnya orang biasa seikong jabak seikong jabak bagu busulan apa nanti ambil makroh nah nukar siwak pemudal pemudal nukar siwak 5.000 10.000 harganya misalnya sebulan sekali nukar kada madai kada sanggup nukar siwak siwak ini merupakan senjata kita di akhir zaman senjata kita itu syaitan kadawani lawan siwak kadang ketujuh luan orang bersiwak bahkan orang hendak meninggal dunia bila disiwaki lakas rohnya keluar dengan nyaman melihatkan orang sakarat nah cariakan siwak di siwak montong sidin sekira akhir hayat sidin menggawi sunnah nabi muhammad biar kita menyiwakinya nah nukar siwak pemudal dan hidup kada pemudal taruh siapa minyak harum kada pemudal cap gawil belah naksaruan gawil kawan minta pang minyak harum minta pang minyak harum kada pemudal lalu hidup orang menggawil lurang pemudal bang sesuaikan ekonomi kita kebelucuran ekonomi lama ya sudah karena atas adang malaikat juhur malaikat asar tidak ditukar malaikat subuh harus amun duitnya banyak karena tak larang nah arakul uud misalnya amirul araf amirul uud berapa misalnya sebiji para sejuta ada papan duit banyak dipapalahkan sugih jangan awak sugih minyak harum 5 ribu parah awak sugih duit sebanyak minyak harum 5 ribu 5 ribu ibadah cari yang berkualitas munduit kita ada kaitu orang sajadah nang nyaman baju nang harat minyak harum nalarang bintu orang ini kisah berduit lah menangkan berduit jangan ninggal orang ampun seorang aja nah adanya disyukuri bintu nah jadi orang nambah salawat seribu kali kainainya hendak mati diberikan kabar gembira oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira oleh malaikat bintu bahwa ianya pacang mendapatkan tempat di dalam surga nangka ini nangka ini nangka ini mudahan diberi Tuhan taufik kawam amalkan seribu kali salawat tiap hari dalam hadis lain nabi menyebut salatukum alaihi maha katun salawat kalian kepada aku ini jadi penghapus penghapus apa idhabun lidunubikum penghilang bagi dosa dosa kalian orang banyak bersalawat dosanya dihapus akan oleh Allah ada cerita bahari orang ini bahari handak naik haji handak naik haji kemudian ini naik haji berdua berenang ini lawan abahnya ini kisah nyatalah zaman al-imam abdallah bin mubarak kejadian tahunnya ulun keringat zaman imam abdallah bin mubarak berdua beranak tulak ke makkah mulai benuanya lalu di tengah-tengah perjalanan abahnya si lalaki itu mati meninggal dunia nang jadi masalah ketika abahnya si lalaki ini meninggal dunia muh hanya berubah menjadi hirang asalnya muhassidin putih bagus bebaya mati muhassirang kaya buri panci panci bahari lain panci neng wahine panci wahine kumpur gas tetapi baharang lagi coba panci bahari pagi kayo kisah karak nyatuh kandel orang soh pake kayo hirang muhassidin jadi anaknya ini minta tolong kepada masyarakat masyarakat tolong ikan aku mengurusi jenazah abah kok eh masyarakat maaf amun muhassirang nangkanya kaito pasti orang kadebaik kuburkan kau seorang situ kami dahakun gini orang kampung dahakun karena tahu ini nyata orang kadebaik ini akhirnya ini sedih orang lain kadah hendak menolongi sedih di tengah tengah kesedihan itu ini taguring dihiga jenazah abahnya ketika ingat taguring dihiga jenazah abahnya subhanallah ingat bermimpi berdapat nabi muhammad nabi muhammad datang dalam mimpi si anak muda ini anak muda ini ternyata didatangi nabi dengan wajah nombor cahaya lalu nabi memaraki jenazah abahnya diparaki nabi jenazah abahnya nombor hirang tadi dipusut oleh nabi muhanya imbah nabi memusut muha jenazah abahnya subhanallah langsung muha abahnya jadi putih bersih bersinar jadinya takajut pian siapa betakun dalam mimpi ujar nabi kita menjawab ana muhammad bin abdullah rasulullah kepian ya aku rasulullah kenapa pian hakun memusut muha abah ulun ujar nabi aku kasian non abahmu orang dari nama heran aku bareng nah rasulullah orang hajjah kata hakun apa pian maka memaraki abah ulun ulun bertakun apa rahasianya abah maka hakun pian memaraki ujar ujar nabi menjawab anak muda ketahui abah ikam ini memang ahli maksiat lagi hidup abah ikam ahli maksiat macam macam maksiat digaui abah ikam tapi istimewanya abah ikam ini banyak baca solawat jadi bahasanya isti imj solawat terus maksiat rajin tulak memaulitan rajin tulak memuji nabi boleh memaulitan menjablay ini abah ini persis kayaknya itu kayaknya mbah tuntuk menjablay baca salawat sidin beribu ribu tapi ini jangan diturut lah maguru jakisah itu sidin dapat syafaat biar banyak dosa itu sidin mendapat kita belum tantok bersihah nuruti aku jadab urusan peram kaos itu minik ini kisah hanya segedar penggugah semangat kita supaya lebih rajin bersalawat bukan menuruti maksiat nyeminto paham kah apalagi sambil gurih nah aleh ada jalan alternatif apa ada lho hibak warung jeblay hibak buru ya nur jabadah hijjar mbah jeblay beja salawat pas aku keburukannya orang ini ahli maksiat tapi banyak baca salawat odin tukah wahai rasulullah aku beri maras jadab nabi hikam kenapa pian makan datang aku jadab lagi hidup suwab bu ucap ana ghi yas man aq sar sal alay ya aku menjadi penolong orang yang banyak bersalawat lawan aku siapapun yang banyak bersalawat aku tolong itu janji ku rahatan aku hidup abah ikam banyak bersalawat hari ini orang akan menolong sidin aku menolong abah ikam terbangun lelaki tadi babaya terbangun subhanallah inyam malihati muha abahnya ternyata dasar putih mancarunong asalnya hirang kalau dipusut nabi dalam mimpi dikenyataan dasar bujur jadi putih maka ketika itu masyarakat pun melihat muha abahnya jadi putih mau orang menolong dikuburkan abahnya tadi anak muda ini pun melanjutkan perjalanan ke tanah suci mekah ketika ia tawab di baytullah keada bacaan lain kecualinya membaca salawat kepada nabi muhammad abdullah bin mubarak ada di masjid haram itu diperhatikan abdullah bin mubarak lelaki ini tawab tujuh putaran salawat tawab tetamu pulang lawan syirin salawat salawat harus dibaca keadaan baca doa yang lain orang kan ada baca doa lain bila antara rukun yamani sampai menuju hajar aswad baca rabbana atina bid dunya hasanah wafil akrati hasanah wakil adab anar wad dianjurkan baca antara rukun yamani dan hajar aswad banyak malaikat memberdoa disitu maka kita disuruh berdoa doa sepujagat tapi lelaki ini nguliling salawat saja dide baca doa lain ditakoni oleh abdallah bin mubarak apa rahasianya jadi ikan bersalawat harus jawabannya karena rasulullah telah menolong keluarga kami ulut merasa tahu jasa lawan nabi maka salawat ini persembahkan untuk nabi muhammad itu kisah bahar terjadi di zaman al-imam abdallah ibn mubarak orang banyak salawat hidupnya untung benar orang banyak masalah itu terakhir sampaikan padilat salawat sayyidun al-imam huzaifah ibn yaman ini sahabat nabi huzaifah ibn yaman ini kalau kadakhil meninggalnya di irak kalau kadakhil meninggalnya di irak tapi dikuburkan di dekat sungai beliau mati syahid di sana dikuburkan di dekat sungai lalu suatu saat ketika zaman raja siapa raja itu memimpi beberapa malam beturut turut hudaifah ibn yaman datang ke mimpinya tolong angkat jenazahku aku kebenjiran kuburan kebenjiran artinya orang banjar mati lamas orang matilah lamas bahasa kasarnya kuburan sirin tarandam banjir jadi beralamat kepada raja angkat jenazahku ratusan tahun sudah hudaifah ibn yaman sahabat nabi ini meninggal mati syahid diangkat jenazahnya kaya orang hanyar mati ratusan tahun manusia itu normal sebulan buruk dalam kubur bila sebulan orang orang kaya kita na'awam sebulan di patak buah tanah parut ini bangkak begenal 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 pecah ketika paparutan kita pecah satu kilometer ke kanan cacing mencium baunya satu kilometer ke muka satu kilometer ke belakang satu kilometer ke kiri cacing bersambur di tangan rejeki numplok cacing cacing di tangan dimakani oleh cacing itu manusia biasa tapi ini sahabat Nabi Muhammad ratusan tahun meninggal dunia jenazahnya kaya hanyar meninggal dunia huzaifah ibn yaman beliau mengatakan tentang padilat salawat kepada Nabi assalatu ala nabiye sallallahu alaihi wasallama tudrikur rajula wawaladahu wawalada wadadihi jesedir salawat kepada Nabi Muhammad berkahnya didapat oleh orang yang membaca imbah itu yang membaca ini berkahnya terus mengalir kepada anaknya terus mengalir kepada cucunya nah ini keberkahan salawat bila misalnya ulun ulun bersalawat kepada Nabi maka berkah salawat ulun menjangkit anak ulun anak ulun anak lagi bisa cucu namanya ulun cucu ulun berberkat karena ulun banyak bersalawat hingga cucu yang berberkat hingga cucu lalu bila anak kebuyur berkahnya mengalir turun anak cucu buyur intah cicit cuit gamit terus sampai kebawah hendak berberkat maka pasani anak kita rancaki nakai nakai bersalawat jadi bersambung lalu keluarga kita berberkat karena kita rancak bersalawat nah itu berkah salawat makanya jangan koler bersalawat kita bersalawat berkahnya bukan hanya kita anak kita cucu kita dapat anak kita bersalawat anak nya berkat cucunya berkat terus bersambung sampai hari kiamat berkah orang hidupnya berkah nyaman biar hidup sederhana tapi berkah bahagia biar hidup kaya raya rumah kaya istana tapi tidak diberkahi oleh Allah pasti perasaannya bagai hidup di dalam neraka pasti tapi mungkin berkah namanya berkah banyak cukup sedikit mayo itu berkah bisi duit banyak cukup bisi duit sedikit mayo iyalah tapi beribah seorang bahari banyak habis banyak habis banyak lebih dari cukup sedikit mayo saja berkat berkat hidup kita cari itu berkat umur berkat cangkal beribadat kesehatan berkat kawa dibawa untuk beribadat rezeki berkat kawa digunakan untuk amal ibadat banyak berajaki main bibinian banyak berajaki bawa membuntut banyak berajaki bawa mabok itu duit berkat berkat nah kita cari berkah supaya hidup kita berkah salawat salawat kita dapat berkat anak kita dapat berkat cucu kita dapat berkat nama kabut dari itu masyarakat muslimin kita-kita yang mengaku beriman banyakilah salawat kepada nabi muhammad kita-kita yang mengaku rindu kepada nabi muhammad hai orang-orang yang mengharap syafaatnya nabi muhammad baca salawat baca salam kepada nabi muhammad hai orang-orang yang rindu memandang wajah nabi muhammad salawat kepada nabi muhammad waya 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 ya apa gerak nah nomor tiga itu apa ya rukya jamalih bisa ya 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 man apa nah nomor tiga itu apa ya ayuhal rajul minhu syafaatan ya ayuhal mushtaquna ila rukya jamalih batalan nomor tiga iya yaman yakhtubu wisalahu yakadatan waman oi orang nak sampai kepada nabi muhammad nak baca mawan nabi muhammad saldu alaihi wa salimu taslimah aljannatu wa na'imu ha sa'dun sorga dan ni'mat ni'matnya keberuntungan lima yusalli wa yusallim wa yubah rik alih bagi orang yang salawat dan salam kepada nabi muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli wa sallim alih wa ala alih nah maka dari itu masyarakat muslimin kesimpulannya kajian kita pertemuan kita hari ini yuk banyak baca salawat insyaallah hidup kita berkat selamat dunia sampai akhirat dan sinilah naulun sampai akan terakhir pengumuman kalau pian ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun duitnya digunakan untuk kemaslahatan majlis kami ada di keluar itu ada di sebelah kiri masjid di sebelah kiri ulun ada foto-foto yang tidak berlaminating itu resmi dicetak oleh majlis kami pian yang ingin ikut andil membantu membeli sambil beramal silahkan cek ke stand atau di meja situ dan disitu ada jual dijual siwak siapa nak nak mengamalkan siwak nah itu ada siwak disitu supaya kita ini kawang menjalankan sunnah nabi sallallahu alaihi wassalam demikian yang ulun sampaikan minta reto minta halal kalau ada salah ada khilaf dalam pemandiran dalam penyampaian ulun minta rela sekali lagi mudahan berataan nang hadir dan yang mengikuti live streaming pada hari ini panjang umur sehat walafiat diluaskan rezeki yang halal kadalapah mencarinya kabul berataan hajar hajar dunia hajar akhirat nang mana belum kawin mudahan lakas kawin nang mana ada tahu mudahan lakas lunas nang belum bisi anak mudahan lakas bisi anak nang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan salihin salihat mudahan kita berataan hidup bahagia selamat sukses dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal pun membawa iman mudahan kita tidak meninggal dunia melainkan sudah mimpi dan bertemu dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam amin ya rabbil alamin hadha minni walakuminkum subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anda astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati